Intro Viral berita Denny Siregar meninggal dunia Denny Siregar itu kang parkir bukan buah Percayalah Like, Subscribe, Klik Lonceng Kami ucapkan terima kasih Berita Denny Siregar meninggal dunia saat pangkas rambut viral di media sosial sejak Selasa 5 Januari 2021 Denny Siregar langsung mengklarifikasi berita tukar tersebut Ia menyebut Denny Siregar yang meninggal bukan dirinya melainkan tukang parkir Itu Denny Siregar kang parkir bukan buah Kata Denny Siregar melalui akun Twitter pribadinya Slash Denny Siregar 7 Berita Denny Siregar meninggal menyebar di media sosial Sejak kemarin Tautan berita itu dibagikan oleh Permadi Arya alias Abu Janda Innalilahi Bang Ya Allah cepat kalik umur kau Bang Tulis Abu Janda melalui akun Twitter pribadinya Slash Permadi Aktivis 1 Dilansir dari salah satu media online Denny Siregar meninggal dunia saat tengah pangkas rambut di Jalan Vihara Kelurahan Simalungun Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara Lelaki berusia 58 tahun itu meninggal mendadak di kursi pangkas rambut Selasa 5 Januari 2021 Sekitar pukul 10.30 Kami Reskrim Pol Seksi Antarselatan Ibda Postan Simangun Song Mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengamanan Di sekitar lokasi tewasnya korban Polisi memanggil ambulan untuk mengevakuasi korban Yang diduga terkena serangan jantung Setelah kita terima informasi ada orang meninggal mendadak Kita langsung ke lokasi Pengakuan dari keluarga korban jenazah Denny akan dibawa ke rumah duka Dan tidak dilakukan autopsi Ucapnya Sementara itu Dari pengakuan tukang pangkas bernama Haris Hulu 20 tahun mengatakan Bahwa Denny Siregar merupakan langganannya Yang saban waktu saat rambutnya panjang Minta dibangkas Kira-kira sudah tiga kali bapak ini datang kemari potong rambut Ujar Haris Percaya tidak percaya Itulah yang dimuat dalam Fajardo Kau Aidi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!